Kondisi pergerakan tanah di Trenggalek semakin membahayakan. Puluhan rumah warga rusak dan belasan lainnya terpaksa dikosongkan. Sedikitnya, 30 rumah milik warga di Dukun Jelok, Desa Parakan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur rusak akibat pergerakan tanah. Sebagian besar kerusakan adalah retak-retak pada lantai maupun dinding. Kondisi ini sudah terjadi sejak satu bulan yang lalu, ketika hujan beras terus mengguyur lokasi tersebut. Warga khawatir pergerakan tanah akan terus terjadi, mengingat intensitas hujan belum menurun. Yang letak itu, yaitu tembok itu sudah letak, letak itu. Semua sudah letak, letak itu sudah jatuh, itu laporan sudah jatuh. Minta solusi dari pemerintah bagaimana, kalau tidak layak dihuni ya harus bagi pindah, ya pindah di mana. Pemerintah memberi tempat. Selama ini, mereka menempati rumah hanya di siang hari. Dan bila malam atau hujan tiba, warga mengungsi. Sementara itu, camat setempat telah menawarkan relokasi ke daerah lain, namun warga menolak karena jauh dari lokasi rumah mereka. Karena tanah yang di Njilok itu sudah tidak layak huni. Karena retakan-retakan yang semakin bertambah dan longsor itu sudah tidak layak huni. Dan insya Allah ada relokasi. Kemarin, Pak Ancama juga ada tempat, kalau warga mau itu ada di Naraes. Tapi kira-kira kok masyarakatnya tidak mau. Di relokasi juga, kalau bisa di paraan saja. Selain mulai membongkar perabot rumah, sejumlah warga telah mengungsi. Dan kini menempati areal sekolah dasar Sukosari II. Atau berada di rumah kerabat mereka. Eko Nugroho melaporkan untuk NET.